Tetapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi, lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini akan kita bahas mengenai Undang-Undang ITE. Nah, ini cukup menarik karena menjadi perhatian publik. Banyak kalangan yang minta supaya Undang-Undang ITE itu dihapus. Ada yang juga usul agar Undang-Undang ITE itu direvisi, karena di dalamnya ada pasal-pasal karet yang multitafsir. Kemarin juga Presiden Jokowi memberi arahan supaya Undang-Undang ITE itu direvisi, karena beliau melihat ada beberapa orang yang saling lapor terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, kemudian apa yang disampaikan Jokowi juga disambut oleh Menko Polhukam, Pak Mafut MD, yang juga akan mempelajari mana-mana yang harus direvisi terkait Undang-Undang ITE. Dan ada yang lebih menarik, teman-teman, bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini membuat surat telegram terkait Undang-Undang ITE. Di mana di dalamnya kalau saya lihat, teman-teman, bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran hukum terkait Undang-Undang ITE, yang di dalamnya ada faktor pencemaran nama baik, kemudian fitnah, kemudian penghinaan, ini tidak perlu ditahan. Kemudian ada klausul yang menyebut bahwa kalau seseorang yang melanggar Undang-Undang ITE, kemudian ini saling memaafkan, maka ini proses hukum tidak bisa dilanjutkan, karena saling memaafkan. Lalu bagaimana kalau proses itu sudah masuk ke ranah hukum, sudah ditangani kepolisian terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Nah, kalau itu sesuai dengan telegram dari Kapolri, maka ini bisa dikeluarkan, artinya tidak ditahan. Dan bila mana korban ini tidak terima dan ingin melanjutkan proses hukum, maka yang menjadi tersangka itu bisa bebas dulu, tidak ditahan, lalu proses hukum bisa jalan. Artinya kalau kita melihat bahwa dari Kapolri ini akan menyelesaikan persoalan, misalkan ujian kebencian itu dengan restoratif justice. Jadi restoratif justice itu adalah menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara kekeluargaan. Jadi pendekatannya itu, teman-teman, yang akan dilakukan oleh Kapolri. Dan ini sudah ada surat telegram, yang di dalamnya tentu ada arahan dan perintah. Nah, ini cukup menarik, teman-teman, apa yang disampaikan atau yang dibuat kebijakan oleh Bapak Kapolri, Jenderalist Yosikit Prabowo. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana kasus-kasus yang ini sudah dilaporkan ke kepolisian, seperti contohnya Abu Janda. Nah, apakah Abu Janda nanti akan bebas karena ada surat telegram dari Kapolri itu? Atau Abu Janda bisa bebas ketika revisi undang-undang ITE itu nanti akan diperlakukan? Ini yang menjadi catatan dan menjadi pertanyaan publik. Akankah Abu Janda bebas? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan terkait mengenai Abu Janda, apakah bebas atau tidak. Ini kita baca beritanya, teman-teman, dari Kumparan News. S.E. Kapolri soal undang-undang ITE ditetapkan, bagaimana nasib kasus Abu Janda? Nah, ini menjadi pertanyaan publik, teman-teman. Bagaimana dengan kasus Abu Janda yang sudah dilaporkan? Bahkan ada 6 orang yang sudah melaporkan Abu Janda ke pihak kepolisian. Ya, terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE. Nah, ini menjadi pertanyaan, teman-teman. Apakah menguntungkan Abu Janda atau seperti apa? Undang-undang ITE kini menjadi perhatian serius pemerintah sejak Presiden Jokowi memunculkan wacana revisi undang-undang ITE karena banyak yang memakai undang-undang ini untuk saling melaporkan. Hampir semua bidang hukum di pemerintahan bergerak untuk mempervisi atau membuat undang-undang ITE tidak dipakai untuk saling lapor. Kapolri Jenderalistio Sigit lalu mengeluarkan surat perintah dan surat edaran sebagai perdoman bagi penyidik dalam menyikapi kasus undang-undang ITE yang dilaporkan warga. Sigit memisahkan kasus undang-undang ITE menjadi dua bagian, yaitu kasus pencemaran nama baik atau fitnah atau penghinaan bisa diselesaikan dengan restoratif justice alias jalur damai. Jadi ini perintah dari Kapolri kalau orang itu melanggar undang ITE yang menyangkut pencemaran nama baik, kemudian menyangkut tentang fitnah, kemudian penghinaan, ini bisa dilakukan pendekatan restoratif justice atau dengan jalur damai. Jadi tidak melalui proses hukum, teman-teman. Kedua, kasus sara dan hok yang memecah belah bangsa yang harus di proses hukum. Dalam SE Sigit meminta penyidik mengedepankan damai, tersangka tidak boleh ditahan bila mengakui kesalahan dan meminta maaf. Korban tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap sengketa tidak dilakukan penahanan, dan sebelum berkas diajukan ke GPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali tulis SE Sigit. Jadi ada dua kategori yang dikeluarkan oleh Kapolri, yang pertama tadi adalah terkait penjaman nama baik, penghinaan, fitnah ini tidak perlu ditahan. Jadi tersangkanya tidak perlu ditahan, dan diusahakan dengan penyelesaian restoratif justice, dengan jalur damai. Kemudian yang kedua, terkait sara, kemudian memecah belah, potensi memecah belah, kemudian radikalisme, kemudian separatisme ini akan tegas dilakukan penegakan hukum. Kalau itu, nah pertanyaannya sekarang adalah sara. Sara itu kan suku agama ras antar golongan. Abu Janda kemarin menulis terkait, ada indikasi sebenarnya atau dugaan rasis, karena membuat cuitan yaitu, sudah evolusi kau yang ditujukan kepada Natalus Piguet, dan berarti ini kalau sara. Nah, kalau itu kalau sara, maka Abu Janda harus diproses secara hukum. Tetapi, kalau kasus misalkan pencemaran apa baik, fitnah, itu bisa dilakukan dengan restoratif justice. Tetapi kalau sara ini akan ditentak tegas. Tetapi, masalahnya adalah kemarin Abu Janda sudah wira-wiri, sudah menemui Natalus Piguet dan saling memaafkan. Apakah ini kategori dari yang pertama atau kategori persoalan sara? Nah, ini menjadi PR tersendiri bagi pihak kepolisian, teman-teman, untuk menangani kasus Abu Janda. Berkaca pada SAC Gate, ada sejumlah kasus undang-undang IT yang kini masih ditangani Polri. Salah satunya yang sempat menjadi perhatian publik, kasus Abu Janda alias Permadi Arya. Abu Janda berhadapan dengan dua laporan sekaligus. Pertama, soal dugaan rasisme terhadap tokoh Papua, Natalus Piguet, kasus ini dilaporkan oleh KNPI. Kasus lainnya yang lebih menyita perhatian, yaitu soal tweet war dengan Ustaz Tengku Sulkar Nain, sehingga muncul istilah Islam Arogan. Karena itulah Abu Janda dilaporkan oleh DPP KNPI. Nah, ini teman-teman, kalau yang dilaporkan oleh pihak KNPI ini, sudah menyangkut pada unsur sara, suku agama ras antar golongan. Islam Arogan, ini adalah masuk dalam sara. Kalau ini dalam kategori yang disebutkan oleh Pak Kapolri, sesuai dengan surat idaran. Jadi, kasus sara akan ditindak tegas secara hukum. Tegas. Tetapi kalau ujian kebencian yang menyangkut tentang fitnah, pencemaran mabai, penghinaan, ini dilakukan dengan restoratif justis. Pendekatan damai, kalau sudah saling memaafkan. Setelah kasus ini muncul, Abu Janda akhirnya sibuk sowan sana-sini untuk menjelaskan maksud dan komentar itu. Sampai akhirnya dia meminta maaf kepada para KNO. Abu Janda memang kerap membawa diri sebagai bagian dari panser dan membawa nama NO. Saya sekali lagi, terima kasih, maaf sudah ngerepotin. Kalau debat itu begitu bang, debat panas kadang otak nggak sinkron, sama jempol kan? Abu Janda, ujar Abu Janda kepada Gus Miftah dan Didi Korpuser, Senin 1 Februari 2021. Lalu Abu Janda juga secara terpisah datang ke PP Pemuda Muhammadiyah untuk meminta maaf. Ketua umum, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto atau Cak Nanto menerima langsung Abu Janda. Saya kira itu, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, kader-kader Pemuda Muhammadiyah secara pribadi tentu permohonan maaf, kita terima sebagai sesama muslim tentu akan menjadi kewajiban kita untuk memaafkan semua kesalahan. Biarkan hukum tetap berjalan. Semoga hukum tetap berada pada jalurnya untuk menegakkan kebenaran. Pungkas Cak Nanto. Nah, itu teman-teman terkait kasus Abu Janda yang kaitannya dengan SE, Surat Idaran dari Kapolri. Bagaimana nasib Abu Janda? Apakah Abu Janda nanti akan bebas sesuai idaran dari Kapolri? Karena Abu Janda sudah minta maaf ke KNO, ke Pemuda Muhammadiyah, Abu Janda juga minta maaf ke Natalus Bigai. Apakah ini akan bebas sesuai dengan SE dari Kapolri? Padahal yang dilaporkan ini adalah kaitannya dengan Sarah. Bukan penjempahan nama baik, bukan fitnah, bukan pengginaan. Kalau ketiga itu dilakukan Abu Janda, maka Abu Janda bisa bebas. kalau sudah saling memaafkan. Tetapi ini kan kasusnya sudah masuk kategori Islam Arogan, ini masuk Sarah, kemudian dugaan rasis kepada Natalus Bigai, walaupun ini Abu Janda sudah minta maaf. Yang kedua adalah, apakah Abu Janda bisa bebas setelah nanti revisi Undang-Undang ITE yang baru? Tentu Undang-Undang ITE ini akan mengedepankan yaitu restoratif justice dan mungkin akan menghilangkan pasal-pasal karet pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Jadi sebenarnya kalau saya melihat peluang Abu Janda bebas cukup besar. Kalau mengacu pada surat edaran dari Kapolri karena Abu Janda sudah minta maaf, kemudian yang kedua, kalau nanti revisi Undang-Undang ITE yang baru, yang mungkin menghilangkan pasal-pasal karet tersebut. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman, silakan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa bangun channel ini menjadi lebih baik lagi. sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax